Pemerintah PMK Magetan menyiapkan karantina bagi PMI asal Magetan yang akan pulang tahun ini. Data dari di Senaker ada sebanyak 945 PMI yang berpotensi pulang di tahun 2022 ini. Sejumlah persiapan dilakukan oleh PMK Magetan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omikron dari pekerja Migran Indonesia atau PMI yang akan pulang ke Magetan. Selain skema penjemputan di Bandara Juanda, Surabaya, PMK juga menyiapkan tempat karantina di kantor Satgas Penanganan COVID-19 di Stadion Yosor Goro Magetan. Kepala di Senaker Magetan Gatot Sabto Priyono menjelaskan, selama tahun 2022 ini ada sebanyak 945 PMI yang berpotensi pulang ke kampung halaman karena sudah habis masa kontraknya. Pianya sudah menggelar koordinasi dengan OPD terkait, tinggal menunggu petunjuk teknis dari Provinsi Jawa Timur. Persiapan yang telah kita laksanakan yaitu siapa mengerjakan apa, termasuk misalkan dinas perhubungan itu sebagai mempersiapkan armada, dinas tenaga kerja ini mempersiapkan potensi, potensi PMI yang pulang di tahun 2022. Nah, sementara data yang kami peroleh yaitu kami ambilkan dari SESKOT LN semester 2 2019 dan semester pertama 2020. Nanti akan di karantina atau bagaimana Pak? Ya, sambil menunggu administrasi dari Provinsi kami menunggu sampai sekarang belum atau nanti ada rakor kami nanti akan menikuti petunjuk dan ketentuan itu. Sampai sekarang saya belum menerima petunjuknya. Tetapi Magetan tetap mempersiapkan rumah karantina untuk PMI. Di mana itu? Di sekretariatnya COVID-19. Bersama Satgas Pemulangan PMI, Disnaker akan terus berkoordinasi melakukan protokol kesehatan ketat agar pemulangan PMI tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 terlebih varian baru Omicron.